Memperingati bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar simulasi kebencanaan di halaman Gendung Sartai Kota Bandung. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma keselamatan dan kesehatan kerja nasional. Betugas BPBD bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku melakukan upaya penyelamatan dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi berkekuatan tujuh magnitudo. Ini merupakan kegiatan simulasi penanggulangan bencana alam dalam rangka memperingati bulan keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau K3 yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung di halaman Gedung Sartai Kota Bandung Jumat pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3, mewujudkan sumber daya manusia K3 yang unggul dan berdaya saing, serta meningkatkan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ikhtiar pemerintah Pemerintah Jawa Barat mengingatkan kepada seluruh pihak, terutama para pengusaha dan para pekerja, jangan lalai. Pertama, jangan lalai tentang kesiapan sarana dan prasarana di perusahaan. Yang kedua, jangan lalai tentang kemampuan SDM dalam menangani K3 ini. Nah, kenapa sekarang ada sosialisasi termasuk juga ada simulasi ini supaya dijadikan contoh bagi perusahaan bahwa perusahaan harus selamanya siap kapanpun, dimanapun, seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kesiapan SDM dan semua, bukan berarti menantang adanya kecelakaan. Tetapi, kata pibahasa sediapayung sebelum hujan. Mudah-mudahan tidak ada kecelakaan selama perusahaan itu berdiri, selama ada proses pekerjaan. Tetapi, yang matahil ilahi tidak ada yang tahu. Jangankan hari esok, satu menit ke depan pun tidak ada yang tahu. Hanya kehatian, kewaspadan dan persiapan segala-terempuan. Peringatan K3 tahun 2023 mengusung tema terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Pekerja guru untuk peduli terhadap keselamatan dan keselamatan. Yang kita lakukan, kita berkolaborasi dengan seluruh kepentingan dari K3 ini. Sejumlah rangkaian kegiatan bulan K3 tingkat Provinsi Jawa Barat digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dari mulai upacara dan simulasi, seminar-seminar, hingga di puncak nanti akan ada pemberian penghargaan.